Gagal Sebelum Baru Bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan yang terus bergerak dan bergerak dan bergerak maju? Bagaimana mungkin Anda berjalan di tempat dan tidak terbarukan? Gagal Sebelum Baru karena diwarnai dengan ketakutan demi ketakutan yang tak beralasan. Melebih-lebihkannya menjadi momok yang mengerikan padahal sejuta kesempatan selalu ada untuk menjadi baru. Gagal Sebelum Baru sungguh tak bisa dimaafkan. Jiwa yang tak berani berjuang bukanlah sebuah kebanggaan. Gagal Sebelum Baru jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Karena itu akan menjadi sesuatu catatan yang tak menyenangkan. Dan gagal Sebelum Baru akan mengakibatkan perubahan demi perubahan menjadi penganiayaan dan penyiksaan kepada diri. Melihat sekitar berubah dan orang lain semakin maju sementara kita tetap di tempat yang sama. Bukankah itu akan mengguncang batin dan menggugat diri seraya berkata mengapa mereka bisa dan aku tidak? Ya, tidak. Karena engkau tak mencoba. Tidak. Karena engkau tak berani. Tidak. Karena engkau menyembunyikan diri. Tidak. Itulah gagal. Gagal. Karena diri sendiri dan bukan yang lainnya. Jangan coba-coba menjadi dali dan menyalahkan sekitar diri. Tapi bagus untuk intropeksi diri dan menemukan kegagalan yang sesungguhnya. Membangun kembali supaya jangan gagal sebelum baru. Bergairah untuk baru. Menggapai yang baru. Jangan gagal sebelum baru. Bersama saya, Bikman Sirai.